Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembol Channel Selamat menafkahi saya dengan Edsense Beberapa puluh tahun yang lalu sekelompok orang berusaha untuk menggelontorkan sebuah isu bahwa Mekah itu ternyata bukan Mekah yang sekarang Bahwa umat muslim sejak awal itu salah Qiblat, Hajar Aswad bukan di tempat seperti yang sekarang kita kenal Tempat kelahiran Nabi Muhammad, tempat Nabi Muhammad berda'wah dan sebagainya untuk pertama kalinya itu bukan Mekah seperti yang sekarang tetapi adalah Petra Mekah yang sekarang dipilih dan ada di situ, itu bukan sejak Nabi Muhammad, tetapi karena umat muslim generasi awal dirundung peperangan terus-terusan maka Mekah dijadikan sebagai tempat pengungsian dan kemudian sejak saat itulah bertahan sampai sekarang yang paling terkenal dalam hipotesis ini adalah Dan Gibson apa yang dia katakan, dia menyatakan telah melakukan penelitian selama puluhan tahun di situ dan menemukan ada begitu banyak ketidaksinkronan antara teks-teks kuno tentang Arab dengan kondisi Mekah saat ini sehingga dia menyimpulkan bahwa Mekah bukan ada di situ tetapi ada di Petra di Jordania, di Aman apa landasan hipotesisnya? setidaknya saya mencatat ada empat alasan yang diajukan yang pertama bahwa tidak ada satupun nama Mekah dalam peta di tahun di tahun 600-an sampai 700-an kalau tidak ada nama peta Mekah di situ artinya memang jangan-jangan mungkin kota itu tidak pernah ada kan kemungkinan yang pertama seperti itu bayangkan saja Mekah itu ada di jalur perdagangan yang sangat ramai dan diapit oleh peradaban-peradaban besar di dunia dalam sejarah-sejarah awal Islam dikatakan bahwa Mekah itu adalah tempat transit para pedagang besar dari Yaman ke Suriah begitu pun sebaliknya maka semestinya kota sebesar ini dan se-strategis ini dicatat oleh bangsa Arab sendiri atau bangsa-bangsa yang lain di dunia tetapi ternyata kenyataannya tidak pernah ada catatan itu itu yang pertama kemudian alasan yang kedua adalah penjelasan-penjelasan tentang Mekah seperti yang ada di dalam hadis dan literatur-literatur awal Islam itu tidak menunjukkan Mekah seperti yang sekarang misalkan Dan Gibson menyatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwa Mekah itu tanahnya subur banyak sekali buah-buahan air mengalir di mana-mana dan lain sebagainya sedangkan Mekah seperti yang kita kenal sekarang itu sama sekali tidak seperti itu maka Dan Gibson menyatakan bahwa Petra bagaimanapun lebih cocok dengan gambaran Aisyah daripada Mekah begitu itu yang kedua kemudian yang ketiga dan ini menjadi argumentasi yang paling diandalkan oleh dia adalah bahwa dia sudah meneliti seratus masjid paling awal yang dibangun oleh umat Islam dan seratus masjid paling awal itu menghadapnya ke Petra bukan ke Mekah baru setelah 200 tahun berikutnya dan seterusnya masjid-masjid itu mengarah ke Mekah maka dengan kesimpulan itu atau dengan pernyataan itu maka Dan Gibson itu yakin sekali bahwa Petra lah Mekah yang pertama itu tempat masjidil haram pertama berada begitu kemudian argumentasi yang keempat itu adalah bahwa tidak pernah ada sama sekali bukti arkeologis yang hari ini kita ketahui yang menunjukkan bahwa itu adalah sisa peninggalan Nabi Muhammad dan sebagainya kan misal kalau kita peninggalan Mataram apa ada bukti arkeologisnya kan misalkan begitu nah ini di Mekah itu tidak ada sama sekali justru yang ada itu adalah di Petra nah 4 argumentasi utama ini dan kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan kecil misalkan kata haji itu kan artinya tempat yang tinggi sedangkan berhaji untuk orang zaman sekarang itu malah di tempat yang rendah ini menunjukkan bahwa hajinya zaman dulu bukan haji zaman sekarang gitu ya dan lain sebagainya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak terlalu sulit dibahas kalau kita memang mengetahui teks-teks kuno dalam sejarah peradaban Islam tetapi karena makin banyak orang yang mempertanyakan ini jadi saya akan jelaskan di 2 episode yang sekarang kita akan membahas 2 argumentasi dan Gibson dan penjelasannya kemudian di episode yang lain kita akan membahas 2 argumentasi yang lainnya jadi ayo kita anu baraya kita loncat dulu masuk ke argumentasi yang kedua kita akan jelaskan dan Gibson menyatakan berdasarkan hadisai isyah dan riwayat-riwayat yang ditemukan dalam kitab-kitab Ibnu Ishak itu menjelaskan bahwa Mekah itu tempatnya subur banyak buah-buahan dan ada air di mana-mana kan begitu ya nah pernyataan ini dianggap sebagai penguat bahwa Mekah yang seperti sekarang itu mustahil juga adalah Mekah yang dulu diceritakan dalam riwayat-riwayat itu karena Mekah yang sekarang itu kering kerontang dalam catatan-catatan Islam generasi awal juga disebutkan bahwa penduduk Mekah itu jumlahnya sekitar 60 ribu orang dan 60 ribu orang itu tidak mungkin bisa diakomodasi oleh sumber daya air yang hanya berasal dari air zam-zam nah maka Mekah itu tidak mungkin kotanya sebesar itu di zaman dulu kalaupun mau kotanya digambarkan sebesar itu maka itu tidak boleh ada di Mekah zaman sekarang karena Mekah zaman sekarang sumber airnya sangat-sangat terbatas nah begitu ya saya akan jelaskan baraya bahwa metode yang metode berfikir yang digunakan oleh Dan Gibson itu sama seperti metode yang digunakan oleh orang-orang Arab ulama-ulama Arab khususnya Wahhabi Salafi misalkan seperti itu bukan soal benar dan salah tetapi metodologinya biasanya adalah metode dialogis kalau enggak A ya berarti B gitu dan semacamnya saya ingin menawarkan pola pikir yang lain yang lebih relevan baraya bahwa kalau menemukan literatur-literatur dalam sejarah kuno peradaban Islam misalkan jangan satu kemudian dipercaya satu dipercaya dan sebagainya tapi ambil semuanya kemudian kita ambil kesimpulan secara holistik karena hadis itu penggambaran terhadap sesuatunya bersifat sangat kasuistis benar kan jadi maksudnya ketika Aisyah menceritakan bahwa Mekah itu subur Mekah itu banyak tumbuhan dan sebagainya pada musim-musim tertentu saja dan kalau baraya mau tahu misalkan ada di antara baraya yang pernah berhaji itu dalam musim-musim tertentu Mekah itu dingin dalam musim-musim tertentu Mekah itu banyak tanaman banyak tumbuhan dan air mengalir dimana-mana dan tapi kan air zam-zam itu tidak memungkinkan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan 60 ribu penduduk Mekah pada waktu itu hanya Petra yang mungkin bisa menampung populasi sebanyak itu ya gak gitu juga baraya nah disini ada mis logika atau kesalahan logika fatal menurut saya dan Gibson itu dan Gibson bilang bahwa Mekah seperti yang kita kenal sekarang itu baru ada tahun 700an dan tempatnya disitu nah kalau dan Gibson bilang bahwa tahun 700an Mekah ada disitu dan semuanya berkumpul untuk menantikan sumur zam-zam kenapa juga hal itu tidak bisa terjadi pada tahun 600an kan pertanyaannya seperti itu kan juga aneh disini kemudian kalau juga membahas soal sumur zam-zam yang tidak mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan sebuah kota dengan skala yang sangat besar seperti Mekah di zaman dulu maka kenapa juga kita tidak melihat Mekah kondisi sekarang atau Mekah tahun 1200an misalkan Mekah tahun 1200an itu populasinya jauh lebih banyak daripada Mekah di zaman Nabi dan semuanya menggantungkan hidupnya dari air-air yang ada disana toh mereka hidup-hidup aja mereka cocok-cocok aja atau zaman sekarang air zam-zam itu sudah diperbaharui sumurnya maksudnya dan sampai sekarang setiap tahun ada sekitar 5-7 juta orang atau bahkan lebih yang datang ke Mekah kemudian orang-orang yang datang ke sana itu pasti nyiduk air zam-zam buat oleh-oleh dibawa pulang dipamer-pamerin saya haji di sumur zam-zam kan begitu ya walaupun ada beberapa di antaranya yang palsu ngambil air dari Bekasi gitu nah tetapi ya apapun itu artinya ada 5 juta orang yang setiap tahun ngambil air dari sumur zam-zam di zaman sekarang dan sumur itu sampai sekarang masih bertahan tidak kering nah ini menunjukkan bahwa cadangan air yang ada di dalam sumur zam-zam itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hanya 60 ribu orang orang 5 juta aja sekarang tercukupi kok apalagi cuma 60 ribu orang gitu jadi ya sebenarnya sih pernyataan ini juga tidak terlalu merisaukan nah kemudian yang harus saya garisbawahi adalah kenapa dan Gibson itu hanya menggunakan hadis atau riwayat yang sangat terbatas hanya 1 atau 2 yang menceritakan tentang Arab itu subur kenapa hanya 1 atau 2 kenapa tidak mengambil riwayat ratusan ribuan yang lain yang menjelaskan bahwa Arab itu tanah gersang Mekah itu gurun pasir kenapa yang ribuan itu diabaikan kenapa hanya mengambil yang 2 ini saja kan ini pertanyaannya unik misalkan begini baraya Bilal dulu pernah disiksa oleh orang-orang Qurais ketika dia awal-awal masuk Islam bagaimana metode menyiksa Bilal itu adalah mengikatnya di tengah padang padang gurun kemudian menimpakan dengan batu seandainya tempat Bilal pada waktu itu disiksa itu adalah Petra maka Bilal gak akan tersiksa gak akan kepanasan karena Petra itu tanah yang sejuk gurun tapi sejuk jadi suhu paling panasnya juga sekitar 30-an derajat 35-36 derajat suhu terendahnya bisa sampai 1 derajat artinya ya sama dengan Bandung kurang lebihnya gak ada metode penyiksaan dijemur di tempat yang sejuk itu gak ada dan ngomong-ngomong soal fokus pada satu riwayat tertentu kita sekarang punya Abdul Aziz Al-Atik dia lebih terpercaya dalam artian dia berhasil mengumpulkan semua sumber-sumber awal tentang bagaimana kondisi Mekah dan Madinah secara geografis nah di beliau kemudian menuliskan dalam sebuah buku komprehensif tekstual biografi dan menulis dan membuatnya dalam program tiga dimensi yang sekarang bisa kita lihat bersama disitu menurut saya lebih jelas kan ada misalkan ya hadis-hadis lokasi Gua Hiro ada di sebelah mana kemudian rumah Arkom bin Abil Arkom di sebelah mana Usman punya rumah dua ada di sebelah mana dan sebagainya nah penjelasan ini tidak mungkin bisa kita dapatkan dalam penjelasan dan Gibson karena dan Gibson hanya fokus pada satu hadis yang tadi itu sedangkan Al-Atrik itu menceritakan banyak sekali hadis tentang ini jadi keterangan-keterangannya lebih komprehensif barai bisa cek karya beliau di aplikasi di Youtube juga ada silahkan nah ini sama sekali tidak menceritakan tentang Petra ini sama sekali tidak menunjukkan gambaran yang sesuai dengan Petra tetapi sesuai dengan Mekah 100% seperti yang kita ketahui sekarang begitu lah ya kalau mau adu soal referensi-referensi awal tentang Mekah kemudian argumentasi pertama dan Gibson yang menjelaskan bahwa Mekah itu tidak pernah ada dalam peta manapun di dunia dan tidak pernah ada dalam catatan manapun di dunia yang menunjukkan bahwa Mekah itu memang hoaks Mekah itu palsu Mekah yang semestinya ada pada waktu itu adanya di Petra nah argumentasi ini sebenarnya juga adalah argumentasi yang agak cacat metodologis dalam artian begini baraya sesuatu yang tidak dicatat bukan berarti sesuatu itu tidak ada orang-orang Indonesia memasuki zaman sejarahnya ketika Kutai mulai ada abad kelima ketika Kutai mulai mencatat dalam sebuah Prasasti yang kita kenal sebagai Prasasti Yupa yang diduga ditulis pada abad kelima sebelum itu apakah Kutai itu tidak ada ya tentu saja ada tetapi dia baru menuliskannya atau kita baru mengetahui ada tulisannya itu abad kelima masehi penduduk Australia sudah ada jauh sebelum negara api menyerang tetapi catatan pertamanya baru ada ketika orang-orang Eropa menyasar di zaman penjelajahan samudera kan begitu maka dalam sejarah itu dikenal dengan dua periodisasi yaitu zaman sejarah yaitu ketika manusia sudah meninggalkan catatan tertulis dan zaman Prasejarah Prasejarah itu manusianya ada segala bukti-buktinya itu ada dan alat-alat kebudayaannya juga diakui tetapi mereka disebut Prasejarah ketika mereka belum menuliskan nah demikian pun dengan Mekah sebelum tahun 700an tidak ada catatan tentang Mekah atau tidak ada peta Mekah dimanapun tidak menunjukkan bahwa Mekah itu tidak ada yang mungkin menunjukkan adalah bahwa Mekah ada di zaman Prasejarah kan gitu cerita metodologi yang benarnya itu seperti itu nah tetapi kan Mekah itu jalur transit perdagangan ngapain juga tidak ada catatan tertulis di situ ya sama seperti di Indonesia baraya Indonesia juga adalah tempat jalur transit yang jauh jauh lebih ramai daripada di Mekah jalur transit di Indonesia itu adalah jalur transit antara India dan Cina yang sejak awal memiliki populasi paling banyak di dunia toh tetapi baru muncul catatan tertulisnya abad kelima jadi kan tidak jadi masalah dengan pernyataan ini tapi saya ingin jelaskan begini baraya bahwa orang-orang Mekah pada waktu itu adalah orang-orang jahiliyah terserah kalau baraya mau menyebutnya misalkan orang kadrun misalkan ya kalau kalau mau ngejek-ngejekan gitu nah orang-orang jahiliyah pada waktu itu adalah orang yang takut dan malu kalau dia harus menulis kenapa seperti itu karena orang-orang Arab secara umum dan orang Mekah secara khusus adalah orang-orang yang kekuatan ingatannya sangat baik dan mengandalkan itu dan membanggakan itu kenapa seperti itu orang-orang Arab itu tinggal di gurun pasir tidak banyak suara yang bisa mereka dengar dan tidak banyak pemandangan yang berbeda-beda yang mereka bisa lihat karena itu memori mereka itu masih kosong masih luas masih besar sehingga mereka mengandalkan itu untuk mengingat sesuatu yang menurut mereka penting atau dihargai maka orang-orang Arab itu terkenal kuat sekali hafalannya sekali mendengar langsung dihafalkan sekali mendengar langsung hafal dan sebagainya nah karena orang-orang Arab sangat mengandalkan dan sangat membanggakan kemampuan dalam menghafalnya mereka malu kalau mereka harus mencatat mencatat itu aib kenapa seperti itu kalau ada orang yang memorinya kuat dia tidak membutuhkan catatan artinya orang yang mampu mencatat itu adalah orang yang memorinya lemah misalkan kasus Zurumah dia itu adalah seorang penyair pada suatu kali malam-malam dia sedang menulis ketemu sama sahabatnya wek lu ngapain wek enggak eh lu mencatat ya enggak sumpah gua enggak mencatat itu 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 apa itu 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 punya orang lain lah itu lu pegang pulpen oh enggak ini gua gua sumpah ini bukan jadi ketika Zumara itu ketahuan menulis udah kayak gelagatnya itu udah kayak pejabat ketahuan nonton hentai gitu jadi bener-bener enggak gua menolaknya habis-habisan sampai akhirnya udahlah please ya jangan kasih tau ke orang lain ya gua gak bisa nulis please-please jangan kasih tau ke orang bener iya-iya gua akui tapi jangan kasih tau ke orang sampai dia nyogok-nyogok untuk tidak disebarkan aimnya bahwa dia bisa menulis itu orang-orang Arab zaman dulu sekali lagi terserah beraya mau menganggapnya jahiliyah atau apa dan sebagainya tetapi budaya Arab pada waktu itu memang seperti itu dan karena itu maka mereka tidak mau meninggalkan catatan tertulis walaupun mereka memilikinya karena malu karena aib dan kebudayaan itu baru berubah setelah Islam muncul dan ketika Islam muncul pun sebagian besar sahabat itu juga tidak bisa membaca dan menulis ya karena alasan sudah tua dan tidak terbiasa dengan menulis dan sebagainya banyaklah alasannya tetapi ini menjelaskan bahwa tidak ada catatan tentang Mekah tidak ada catatan tentang Madinah dan sebagainya di masa lampau itu nah tetapi kenapa kebudayaan-kebudayaan lain misalkan tidak mencatatkannya bukankah itu adalah jalur yang strategis bangsa-bangsa yang lain tidak mencatatnya sama alasannya dengan bangsa-bangsa lain tidak pernah menaklukan Mekah jadi beraya kan Mekah-Madinah itu tidak pernah ditaklukan oleh bangsa-bangsa yang lain kenapa seperti itu karena miskin sumber daya dan panas dan siapa juga yang mau menghabiskan banyak tentara menghabiskan banyak dana hanya untuk menaklukan sebuah kota yang kering kerontang kan begitu ya barangnya bisa cek di sumber manapun itu tidak ada jadi gini ceritanya Saudi Arabia yang zaman sekarang atau Mekah yang ada di zaman dulu atau Hizaz zaman dulu itu ada di pertengahan antara tiga kekaisaran besar Aksum di sebelah selatan kemudian Romawi dan Persia dua dari tiga kekaisaran itu begitu agresif begitu kuat begitu suka untuk berperang nah tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang berupaya untuk menaklukkan gurun tandus di Hijaz di Arab Saudi itu yang sekarang di Mekah mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang subur di Levan di Mesopotamia kemudian di sebagian Mesir dan sebagainya mereka berusaha untuk menaklukkan itu tetapi mereka melewati padang gurun Saudi Arabia padang gurun Mekah begitu kan nah alasan yang sama ketika mereka tidak menaklukkan adalah yang sama pula yang menjelaskan kenapa mereka tidak pernah menulis dalam peta-petanya soal Mekah Mekah tertulis tahun 700an itu setelah Mekah itu ada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah yang ada di Suriah dan itu sangat kuat kan begitu durasi videonya sangat panjang jadi dipotong dulu ya maaf nah kemudian ada argumentasi-argumentasi yang lain dan yang paling kuat itu tentu saja yang dikemukakan oleh Dan Gibson yang menyebutkan bahwa masjid-masjid awal Islam itu mengarahnya pada Petra dan lain sebagainya tetapi karena durasinya akan terlalu panjang jadi kita akan loncat ke episode-episode selanjutnya sekarang kita hentikan dulu disini maaf ya terima kasih karena sudah menyimak saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton